Intro Halo Brobri, kembali lagi bersama gue ABC Movie Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Sang Pencerah Oke, sebelum kita kalur ceritanya Brobri Jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Brobri Thank you Brobri, terima kasih banyak ya Tanpa berbahasa-bahasa panjang kali, berkali tinggi sama dengan luas Kita langsung aja kalur ceritanya ya Brobri Let's go, ya! Pada tahun 1868 di desa Kauman, Yogyakarta Lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Muhammad Darwis Yang kelak mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dalan Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar Dan masih keturunannya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik Pada saat itu, Kauman merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta Dengan masjid besar sebagai pusatnya Tapi karena masih kental pengaruh ajaran dari sesitu jenar Jadinya syarat Islam yang dijalankan oleh warga malah mengarah kepada sesat, sirik, dan bid'ah Hal itu juga gak lepas dari kurangnya pendidikan Dan masih banyaknya orang miskin di masa penjajahan Belanda Sering bertambahnya usia, Darwis remaja yang udah belajar Al-Quran dan Hadis Mulai merasa kalau kegiatan tersebut adalah salah Tapi justru dia dianggap kebelinger sama ayahnya Karena membedakan diri dari yang lain Pada usia 15 tahun, akhirnya Darwis memutuskan untuk pergi haji sekaligus belajar Islam di Mekah Dan setelah menimba ilmu selama 5 tahun, Darwis pulang ke Yogyakarta dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan Tapi dia langsung mendapat tekanan dari Kiai Lurah Nur karena membawa majalah Al-Manar Yang berisi tentang pembaruan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman Dan gak lama kemudian, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri sekaligus adik dari Kiai Lurah Pada tahun 1896, Kiai Haji Abu Bakar wafat dan sebelum kematiannya Abu Bakar berpesan kepada Ahmad Dahlan untuk meneruskan amanah keluarga Yaitu mensiarkan Islam dan mengurus langgar kidul Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dijadikan sebagai khotip di Masjid Besar Kelatan Yogyakarta Dan di hari pertama khotbah Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung membuat gebrakan dengan menyuruhkan pelaksanaan syarat Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Serta meninggalkan tradisi-tradisi kejauhan yang selama ini udah melekat Tapi malah mendapat sambutan kurang baik dari jamaah yang gak suka dengan perubahan Termasuk Sultan Hamengkubu Ono, Kiai Panggulu Cholil Kamaluddin Ngeret dan Kiai Lurah Lalu kita diperlihatkan murid ngaji dilenggar kidul mulai berkurang Apalagi mendengar Kiai menyenandungkan solawat dengan biola Lalu ketika seorang anak menanyakan apa itu agama Kiai memainkan biolanya untuk mengasihkan nanan-nada yang indah Dan mengatakan bahwa agama juga seperti musik Indah, tentram, damai, dan cerah Tapi kalau gak dipelajari dengan benar Hasilnya akan menjadi buruk dan membuat resah lingkungan Sepertinya semua permasalahan tuh rasanya hilang Dan selama Kiai mengajar diam-diam Kiai Lurah memperhatikannya Suatu hari Kiai lagi berada di daerah Bantul dan menyadari Kalau masih disana Raky Blatnya gak kekabah melainkan ke benua Afrika Lalu karena penasaran Kiai juga mengunjungi daerah lain Dan ternyata masjid-masjid disana juga Qiblatnya salah Termasuk masjid besar Oleh karena itu Kiai mengumpulkan para sesepu masjid besar Untuk memusyawarakan perbaikan arah Qiblat Tapi dia malah mendapat percayaan dari para Kiai sepul Yang gak percaya dengan teori Ahmad Dalan Bahkan ketika ditunjukkan peta dunia Mereka tetap menolaknya Karena peta itu buatan non-muslim Setelah itu setiap kali solat berjamah di masjid besar Kiai dan keempat muridnya selalu memeringkan arah Qiblatnya Dan pada malam harinya Beberapa pemuda membuat gadis arah Qiblat yang benar di masjid besar Hal itu pun membuat marah Kiai penghulu Yang menduduk keempat murid Ahmad Dalan sebagai pelakunya Tapi ternyata keponakannya sendiri yang membutuhkan arah Qiblat Karena percaya pada Ahmad Dalan Lalu ketika masuk bulan Ramadan 1890 Semakin banyak jemaah yang memilih beribadah di langgar Qidul Yang arah Qiblatnya udah diperbaiki Akibatnya Kiai penghulu menjadi marah karena jemaah masjid besar menurun Dan mengirimkan surat yang berisi perintah untuk menutup langgar Qidul Tapi langsung ditolak oleh Kiai Ahmad Dalan Saya tidak bisa menutup langgar saya Mendapat penolakan Kiai penghulu langsung mengerahkan warga desa dengan dalil harga diri masjid agung Untuk merobohkan langgar Qidul secara paksa Dan mencap Ahmad Dalan sebagai Kiai kafir Tapi upaya warga desa mendapat perlawanan dari murid-murid Ahmad Dalan yang lagi mengaji Walaupun pada akhirnya yang langgar Qidul ambruk juga Dan di saat yang sama Kiai lagi pergi ke rumah mertuanya untuk berbagi pikiran Sampai pas pulang dia begitu sedih karena langgar Qidul sudah robo Besoknya Ahmad Dalan berniat pindah ke kota lain Tapi dijaga oleh kakaknya yang berjanjakan membangun kembali langgar Qidul Karena masih banyak warga yang mendukungnya Dan butuh kepemimpinannya Akhirnya Kiai pun luluh Dan dengan bantuan dana dari keluarganya Langgar Qidul bisa berdiri lagi Lalu pada tahun 1903 Kiai Haji Ahmad Dalan pergi haji untuk kedua kalinya dan menetap selama dua tahun Dan pada tahun 1907 Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas pembentukan organisasi Budu Otomo untuk melawan Belanda Hal itu sampai ke telinga Kiai Dan saat organisasi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah terbentuk Kiai pun mengunjungi Wahidin untuk ikut bergabung di dalamnya Tapi semenjak sibuk ngurusin Budu Otomo Kiai menjadi jarang mengajar di langgar Dan akibatnya banyak anak-anak yang bolos ngaji Karena gak mau diajar oleh Suja Muridnya Kiai Kesibukan Kiai itu menjadi pengajar agama Islam di sekolah elit Yang berisi anak-anak dari kerabat keraton dan pejabat-pejabat Belanda Padahal sebelumnya gak ada mata pelajaran agama Islam Tapi karena gaya yang mengajar Kiai yang santai Anak-anak muridnya jadi pada senang sama Kiai Namun sayangnya sepak terjangnya itu mendapat penolakan dari keluarganya Dan oleh warga kauman dia kembali dicep sebagai Kiai kafir Lama-kelamaan Kiai pun menjadi bimbang dengan pilihannya ini Tapi untungnya dia memiliki seorang istri soleha yang selalu menguatkannya Setelah mendapat pencerahan Kiai memutuskan untuk membuat madrasa di rumahnya dengan dibantu oleh murid-muridnya Tapi karena di jaman itu penggunaan bangku dan meja masih identik dengan sekolah non-muslim Murid-muridnya pun ngerjainnya sambil ngedumel Mengira hal itu akan menjadikan mereka sebagai kafir Dan untuk mengisi madrasa itu Kiai dan murid-muridnya mencari anak-anak dari desa kauman dan sekitarnya yang gak bersekolah Tapi lagi-lagi tindakannya dicibir oleh para sesepu masjid besar Untungnya Kiai gak ambil pusing dan terus yakin dengan niatnya Untuk mengajar anak-anak yang gak mampu sambil tetap mengajar di sekolah elit Setelahnya semakin banyak warga yang mendukungnya Dan banyak dari mereka yang berkonsultasi kepada Kiai Karena kekurangan uang untuk mengadakan selamatan Dan oleh Kiai dianjurkan untuk meniadakan tradisi selamatan tersebut Dan kita diperlihatkan Kiai Magelang datang ke madrasa dan menegur Ahmad Dalan sebagai orang kafir Karena menggunakan peralatan mengajar buatan orang non-muslim Tapi dijawab dengan santai sama Ahmad Dalan Dengan menyebut kalau kereta yang ditumpangi Kiai Magelang ke Yogyakarta Bukannya buatan orang non-muslim juga Dengan kata lain, orang Islam gak bisa dicap kafir hanya karena menggunakan barang buatan orang non-muslim Singkat cerita, akibat nasihat yang diberikan Kiai kepada warga untuk menghilangkan kebiasaan Pengajian yasinan dan tahlilan untuk orang yang sudah meninggal Serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Hadis Dia pun disidang lagi oleh para sesuatu masjid besar Tapi dengan berbekal dalil dari Al-Quran dan Hadis Ahmad Dalan bisa melewatinya Setelah itu para murid-murid setianya semakin yakin dengan bimbingan Kiai selama ini Walaupun ajarannya saat itu dianggap asing, tapi mereka tetap percaya Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya Islam hadir dalam keadaan terasing Dan dengan semakin luasnya kegiatan sosial mereka yang dibarengi tanggapan positif dari masyarakat Kiai pun berniat untuk membentuk sebuah organisasi Akhirnya dengan dibantu pengurus Budi Utomo dan kelima muridnya Ahmad Dalan bisa merumuskan pendirian Muhammadiyah Yang memiliki arti pengikut kanjeng Nabi Muhammad SAW Dan tujuan utamanya untuk membantu masyarakat Bukan untuk kepentingan pribadi Proposal pendirian Muhammadiyah disambut dengan positif oleh Sri Sultan Dengan catatan ajarannya jangan sampai membuat persilisian di tengah masyarakat Sedangkan tanggapan berbeda datang dari Kiai penghulu dan para sesuatu masyid besar Yang takut kedudukan mereka sebagai pemimpin Islam di Kretan Yogyakarta akan digisir oleh Kiai Jamad Dalan Dan menolak proposalnya Dan setelah itu kerusuan kembali terjadi di desa Koman yang didalangi oleh Kiai penghulu Dalam menghalangi berdirinya Muhammadiyah Sampai-sampai para pengikut Kiai diteror oleh warga desa dan keluarga mereka sendiri Lalu kita diperlihatkan Kiai Lura berusaha untuk meyakinkan Ahmad Dalan agar memikirkan lagi rencana itu Demi kutuhan keluarga mereka dan tidak terulangnya lagi tragedi sebelumnya Tapi bagi Ahmad Dalan bukan dia yang berusaha menghormankan keluarga Malahan dia selalu menghormati perbedaan pendapat dengan orang lain dan gak pernah mempermasalahkannya Melihat tekat kuat Ahmad Dalan Kiai Lura pun berharap semoga apa yang dilakukan adik kiparnya itu adalah hal yang benar Dan memberi tahu kalau dia gak pernah membenci Ahmad Dalan Kemudian saat Kiai Jamad Dalan lagi ngajar ngaji Seorang bapak datang menceput anaknya dengan marah-marah Karena gak suka anaknya diajar ngaji oleh Kiai Padahal anak itu maunya ngaji di situ Pertikaian itu sampai juga ditelinga Sri Sultan yang langsung memerintang Najudani untuk menemui Kiai Penghulu Dan setelah dijelaskan bahwa proposal organisasi Muhammadiyah bukanlah untuk menjadi pemimpin Islam di keraton Yogyakarta Apalagi merebut kedudukan Kiai Penghulu Barulah Kiai Penghulu tersadar akan kekeluarannya selama ini dan sangat menyesalinya Setelah menyendiri kesalahannya dengan berjuang besar Kiai Penghulu mendatangi Kiai Jamad Dalan Untuk berdamai dan saling bergandingan tangan menjaga kuei bawaan agama Islam Sesuai keyakinan mereka masing-masing Karena kebenaran hanya milik Allah SWT Dan akhirnya pada tanggal 12 November 1912 Organisasi Muhammadiyah resmi berdiri di Koman Yogyakarta Untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara Melalui pelaksanaan syarat Islam yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis Aku tetapkan sebagai hari lahir Muhammadiyah Kiyaya Jamad Dalan wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923 Pada umur 54 tahun Dan berkat jasa-jasanya selama hidupnya Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Kiai Jamad Dalan Sebagai pelawan nasional pada tahun 1961 Dan hingga kini Semangat pembangunan yang beliau tanamkan di dalam organisasi Muhammadiyah Masih jelas rasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia Kita memang berbeda Tapi bukan untuk mencela Kita memang tak sama Tapi bukan yang paling sempurna Aku bisa sempurna karena Kamu Tomat Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!